Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur siap dihijaukan dengan pohon-pohon besar yang dikirimkan langsung dari Bogor, Kediri, dan Surabaya. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menargetkan, penghijauan IKN bisa dilaksanakan pada September atau Oktober 2023 mendatang. Kemudian menurut Basuki, kondisi IKN bisa dilihat perbedaannya menjadi lebih hijau pada akhir tahun 2023. Sementara sebanyak 42.000 tanaman disiapkan untuk menghijaukan IKN. Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, puluhan ribu pohon tersebut berasal dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Sebagian tanaman akan ditanam di jalan tol IKN dan sebagian lainnya akan diletakkan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP. Diketahui, hutan di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur akan dikembalikan seperti era tahun 70-80-an. Dilansir dari Kompas.com, Deputi Otorita Ibu Kota Nusantara Alimuddin mengatakan, wilayah IKN Nusantara akan dihijaukan kembali guna menjaga kawasan hutan di Kalimantan. Ia melanjutkan, 65 persen dari 256-00 hektare kawasan ini nantinya akan dihutankan kembali, seperti kondisi hutan sekitar tahun 1970-1980-an. Tidak hanya itu, lanjutnya. Progres pembangunan Istana Presiden di IKN Nusantara sudah 35 persen dan akan menjadi daya tarik tersendiri. Hal itu didukung dengan tumbuhnya kembali pohon-pohon endemik Kalimantan. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono menambahkan, pengembangan destinasi wisata ini nantinya tidak akan terpusat di IKN Nusantara. Tetapi juga di kawasan yang menghubungkan perjalanan menuju IKN Nusantara. Ada pun kawasan yang terhubung dengan jalur menuju IKN Nusantara, di antaranya Kota Raja di Tenggarong dan wisata Bahari di Pulau Derawan. Beberapa pilihan wisata yang akan ditawarkan di IKN Nusantara, kata Bambang, meliputi trekking, jalan-jalan di tengah hutan, serta melihat jajaran pohon pinus dan mangrove.